Ada dua ruko jejer yang satu dipakai oleh singse untuk pengobatan Sebelahnya rukunya dipakai oleh dukun juga untuk pengobatan alternatif Ternyata semua datang ke dukunnya karena bayar sesukanya Singse-nya sepi, akhirnya singse-nya bikin sepanduk Ditulis apa? Berobat di tempat ini, kalau tidak sembuh uang kembali 30 kali lima Wah mulai tanya, ini pasien-pasiennya dukun ya Berapa sekali berobat? 100 ribu Loh kalau tidak sembuh, balik 3 juta Iya, wah akhirnya semua pasiennya dukun pindah ke singse Wah marah dukunnya Katanya dukunnya, wis, mulai sekarang saya tidak mau kerja Saya akan mikir terus tiap hari, supaya tidak sembuh Saya dapat 3 juta Datanglah besok ke singse ya Halo singse, katanya Saya sakit, katanya singse-nya sakit apa? Ini loh lidah saya, tidak bisa rasa Mati rasa Terus singse-nya manggil asistennya ya, namanya Melan Melan, ambil obat nomor 7 Bundar hitam kayak permen Dikasihkanlah sama singse-nya ke dukun ini Timut, ayo dikunyah, sampai habis Dikunya-kunyah, kunyah, 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 sudah mau habis Dukunnya bilang gini Loh singseh, ini kok rasanya Tai kucing Ya Loh memang itu tai kucing Yang saya bulat-bulat begini ya Berarti kamu sembuh Batal, dapat 3 juta Waduh, dukunnya marah pulang Besok saya akan buat lagi Untuk ngakali Singse-nya datang lagi Singse Ayo, ini saya lupa ingatan Tolong sembuhkan Oh, pasti sembuh, katanya singse-nya Panggil lagi Melan, kasih obat nomor 7 Langsung katanya dukunnya Loh, itu kan tai kucing Loh, berarti kamu ingat Sembuh kamu Batal lagi 3 juta ya Wah, dukunnya tambah marah Besok saya akan buat lagi Untuk ngakali Singse Datang lagi Singse Mata saya gak bisa lihat Tolong ngopo Sembukan, katanya singse Wah, kalau ini saya gak bisa Kamu harus ke dokter mata Ya, ini saya kasih uang 1 juta, 10 lembar 100 ribuan Ayo dihitung Begitu dipegang Nuh Ini kan uang seribuan Oh, berarti matanya kamu Kelihatan ya Patal lagi Singse diakali ya Lah ini Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Terima kasih telah menikmati ya